Ceritanya di sebuah sekolah ada pohon beringin yang gede banget Yang membuat sekolah ini tampak rindang Sekaligus seram Karena pohon ini terletak di tengah halaman sekolah Pohon ini sering dijadikan tempat berteduh Dan nongkrong oleh anak-anak selepas olahraga Atau upacara Pohon beringin ini usianya sudah lebih dari puluhan tahun Dan lama-kelamaan semakin besar Sehingga memakan sebagian halaman sekolah Karena pohonnya terlalu besar Akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk menebang pohon tersebut Pohon ditebang setengah bagian Agar batangnya bisa tumbuh lagi Halaman sekolah seperti menjadi gersang Dan sangat panas Suasananya pun menjadi berbeda Mulai dari hari ke hari Ada kejanggalan-kejanggalan yang muncul Banyak yang melihat sosok aneh Melihat bayangan hitam dan lain-lain Ada juga yang rasanya diikutin Saat lewat di depan pohon itu Hari demi hari kejanggalan mulai terjadi Banyak siswa-siswa yang kehilangan kesadaran atau kesurupan Sebagai contoh saat sedang upacara Ada satu siswa yang tiba-tiba menangis sendiri Lalu tangisannya semakin kencang Siswa itu pun terjatuh dan memberontak Disusul ada siswa lain yang kesurupan juga Ia tiba-tiba terjatuh dan menangis kencang Lama-kelamaan banyak siswa yang kesurupan Dan kesurupan ini juga kesurupan masal Banyak yang siswa kehilangan kendali Dan semuanya panik Upacaranya berantakan dan suasananya semakin mencekam Kesurupan ini tidak hanya terjadi pada saat upacara saja Tapi juga waktu-waktu lainnya Yaitu saat jam olahraga dan jam pelajaran kelas Waktu kesurupan di jam olahraga Siswa kesurupan berteriak Lalu meminta untuk mengembalikan pohon itu Dan saat jam pembelajaran di kelas Ada satu siswa yang kesurupan Ia tiba-tiba merembet ke kelas lain Yang membuat pelajaran berhenti Kesurupannya beragam Ada yang menangis, berteriak, memukul diri Dan berlari-lari ke arah pohon Dan yang paling seram Ada yang berteriak-teriak Dengan suara aneh di depan pohon Dan meminta pohonnya juga dikembalikan Setelah kejadian itu Di sekolah mengadakan sholawat bareng Dan selamatan bareng Agar kejadian tersebut tidak berlanjut lagi Di sekolah kalian pernah mengalami kejadian Yang sama gak guys? Next, kalian mau request cerita apa lagi nih?